Patokan lingkar ketiak badan depan itu 1 per 2 lingkar ketiak dikurangi 2 cm Ke samping sini berapa, ke bawah berapa, itu lingkar leher dibagi 6 Kita naikkan sekitar 3 cm atau sekitar setengahnya dari sini Lalu kita masukkan angka 23 cm Maka dari yuk ke bawah kita tambahkan 2,5 cm Puncak lengannya saya bagi 4 Harusnya lingkar ketiak 49, maka 1 per 2 adalah 24,5 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita lanjut, bajunya seperti ini Ada yang bilang ini baju PDH Ada yang bilang ini baju safari Saya nggak tahu ya, pokoknya bajunya seperti ini lah ya Di sini ada rempelannya seperti ini Kalau kita bilang sih di sini namanya adu manis ya Seperti ini variasi, seperti ini namanya adu manis Terus di bagian belakangnya juga sama Ada yuk dan ada rempelan adu manis Untuk suara bagaimana teman-teman Paketnya seperti ini, ini paket PDH sih ya Cuman karena jenis kainnya luar dalam hampir sama Jadi saya langsung lipat keluar saja Dan di stick 2 seperti ini teman-teman ya Ada yang bilang ini PDH Ada yang bilang ini safari Pokoknya bajunya seperti ini Saya akan memotong langsung ke kain Model yang seperti ini itu bagaimana Di sini ada sambungannya Di sini ada rempelnya Bagaimana caranya memotong langsung ke kain teman-teman ya Boleh dibantu di share-share dahulu ya teman-teman ya Di sini kita ada ukuran Yang pertama panjang baju 72 cm ya Panjang baju 72 cm Lebar bahu itu 46 cm Panjang lengan 64 cm Panjang manset Panjang manset ya Panjang manset ini Panjang manset ini Ini kan manset nih Nah yang dimaksud panjang manset itu dari ujung manset Kesini Menuju kesini Itu panjang manset Kalau di Kancingkan seperti ini Ini namanya lingkar lengan atau lingkar manset Dikancingkan seperti ini Lingkar manset atau lingkar lengan ya Kalau dipanjangkan seperti ini Panjang manset saya sebut ya Lalu panjang lengan itu dari sini ke sini ya teman-teman ya Dari sini ke sini Nah panjang lengan ya Lalu setengah badan depan sudah termasuk kancing 28,5 cm Setengah badan depan untuk pinggangnya 27,5 cm Setengah badan depan untuk pinggulnya 29,5 cm Lingkar lehernya 38 cm teman-teman ya Oke Kita buat teman-teman Pertama Kita buat garis pada tepian ini Tepian kain ya Langsung kita garis seperti ini Kita buat garis tepian dahulu Memang setiap tempat beda-beda ya teman-teman ya Cara-caranya beda-beda Setiap tempat beda-beda Karena punya pasarnya masing-masing Jadi gak usah baper ketika Teman-teman menemukan cara yang berbeda dari yang lain Lalu kita buat garis yang kedua Jaraknya sekitar 4,5 cm 4,5 cm itu untuk lipatan pada bagian plaket Pada bagian sini nih 4,5 atau 5 cm cukup lah ya Saya biasa menggunakan 4,5 cm untuk baju ini Itu bebas lah ya Kalau untuk itu bisa disesuaikan saja 4,5 cm saya pikir cukup Dan di badan Garis ini bagian bawah ya Ini bagian bawah Biasanya saya langsung miringkan teman-teman Membuat garis bawah pada pola krim meja secara langsung pada kain Biasanya saya langsung miringkan penggarisnya Saya langsung miringkan penggarisnya Seperti ini ya Kira-kira kemiringan 1,5 cm lah ya Gak terlalu banyak Nah Seperti ini miring seperti ini teman-teman Lanjut ke panjang baju teman-teman Panjang baju disini 72 cm Panjang baju 72 cm Dihitung dari sini ya Dari samping Ke arah sini sekitar 10 cm Kemudian saya biasanya dari panjang baju itu Saya tambahkan setengah cm ya Dari panjang baju Ukuran panjang baju disini Itu saya tambahkan setengah cm Setengah cm itu buat apa? Setengah cm itu buat batas toleransi susut ketika digosok Itu standar saya saja Boleh dipakai boleh tidak Sekali lagi boleh dipakai boleh tidak Ini standar susut saya saja Untuk bahan ini saya tambahkan setengah cm ya Panjangnya Ini panjang bajunya ya Tingginya Lalu saya menggunakan penggaris Buatan saya sendiri yang teman-teman juga bisa membuatnya Disini ada standar ukuran kerung leher 36, 37, 38, sampai 47 Kerung leher 47 ada Tinggal ditandain saja Disini adalah garis tepi Disini garis kancing Jadi sudah saya racik sendiri teman-teman Disini kebetulan ukuran lingkar lehernya 38 Kita tempelkan disini ya Kita ratakan pada bagian sini Lalu garis Kita masukkan angka 38 Kita kasih tanda Lalu kita geserkan Dan kita garis Nah seperti ini Ini kemiringan bahu yang standar ya Lagi-lagi ini kemiringan bahu yang standar Yang saya pakai Untuk kemeja Lalu untuk ke samping lehernya disini Lalu untuk ke bawahnya disini Mulainya dari sini Disini angka 38 Begini ya Oke Lalu disini saya gunakan setengah lebar bahu Lebar bahunya 46 Satu per duanya Itu berarti 23 23 dihitung dari garis ini Garis ini adalah garis tepi muka Yang sudah termasuk penambahan kancing ya teman-teman Garis tepi muka yang sudah termasuk penambahan kancing Oke 23 Artinya Satu per dua lebar bahu untuk badan depan Itu dikurangi satu setengah senti Oke Karena asnya kan adanya disini teman-teman As Nah asnya adanya disini Biasanya teman-teman ada yang menggunakan satu per duanya disini ya Kalau saya satu per duanya disini Kenapa disini? Karena yang badan belakang kita naikkan 6 senti Oke Lalu 23 masih pada angka 23 disini Kita turunkan ke bawah sedikit Kita ambil satu setengah senti 23 nya disini Kita ambil satu setengah senti disini Itu sebagai batas Kedalaman kerung lengan badan depan Batas standar ya Karena kita tidak ukur orangnya Untuk lebar mukanya Tidak kita ukur Jadi kita menggunakan batas standar Oke Lalu yang selanjutnya lingkar dada Seperempat lingkar dada badan depan Yang sudah termasuk penambahan untuk kancing Satu setengah senti Yaitu 28,5 disini 28,5 Oke Biasanya sampai sini saya stop dulu teman-teman Saya stop dulu disini kita buat garis datarnya Yang garis dada ya Lalu disini kita kasih-kasih garis kampuh Teman-teman Lalu disini untuk lingkar leher Nah pada bagian sini saya buat pas untuk garis gunting Tapi pada bagian sini adalah garis jadi ya Lalu untuk lingkar ketia Lingkar dada atau Seperempat dada depannya 28,5 Lingkar ketiaknya boleh 48 Boleh 50 senti 48, 49, 50 boleh Jika 48 Maka badan depannya 22 Atau 22,5 Jadi patokan lingkar ketiak badan depan Itu 1 per 2 lingkar ketiak Dikurangi 2 senti Atau dikurangi 1,5 Jadi sekitar itulah angkanya ya Sekitar itu Jadi kalaupun bergeser Yang harusnya 48 menjadi 50 Saya pikir untuk seragam seperti ini tetap aman Masih aman ya Ini saya akan buat 22,5 Untuk badan depan Oke Untuk badan depannya saya buat 22,5 Kita garis disini ya Mengikuti postur penggarisnya aja Nah Jadi 22,5 itu dari tepi pundak badan depan Menuju ke kedalaman Menuju ke garis dada ya Lalu untuk garis jahit Saya Kampuh Saya gunakan 1,5 cm Teman-teman Lalu di pinggang 27,5 Pinggang 27,5 Lalu 1,5 untuk kampuh Di pinggul-pinggul itu sekitar naik 11 sampai 10 cm 29,5 cm disini ya teman-teman ya Nah Naikkan 11 cm untuk garis pinggul Kenapa naiknya 11 cm itu Saya hanya mengikuti patokan dari belahan Lalu disini Kita garis Ini garis jahit Ini garis gunting Ini garis jahit Ini garis gunting Kebalik ya teman-teman ya Saya dalam bentuk seperti ini Tidak menggunakan garis lengkung ya Tidak menggunakan garis lengkung pada bagian ini Karena Saya pikir lengkungannya tidak terlalu Fatal Perbedaannya tidak terlalu fatal Jadi kalau menggunakan penggaris lengkung Juga boleh saja silahkan saja Mau menggunakan penggaris lengkung juga silahkan Maksud saya tidak terlalu Signifikan berbedanya Kalau untuk baju laki-laki Malah jatuhnya jadi aneh gitu ya Kalau lengkung itu Kecuali yang ukurannya berbeda jauh ya Itu silahkan saja Lalu untuk ukuran saku dari pundak Saya gunakan untuk panjang 72 cm ini Saya gunakan 21 cm Lalu dari sampingnya 6 cm Untuk lebar sakunya Saya buat 12,5 cm Nah Kita hanya membuat garis siku Seperti ininya saja Nanti untuk bentuknya Sudah ada mal di bagian produksi ya Untuk model belahannya Ini model belahan numpang Tapi tanpa dijahit Kan ada yang belahan numpang Yang disininya nampak jahitan ya Disininya nampak jahitan Ini yang tanpa dijahit seperti ini Tetap numpang Cuman tanpa ada jahitan Semuanya pakai jahitan di bagian sini saja Ngeplek aja begini saja ya Jadi tetap belahannya belahan numpang Ada yang dijahit Ada yang tanpa dijahit Itu pilihan saja Silahkan buat teman-teman yang merasa Ini bermanfaat Silahkan pakai Jika tidak abaikan saja ya Atau buang saja Oke teman-teman Untuk badan depan Ini sudah selesai Apakah ada yang ditanyakan Silahkan boleh ditanyakan teman-teman Silahkan boleh ditanyakan Ini untuk PDH Untuk kain-kain tertentu Saya langsung lipat saja Saya langsung lipat saja Tanpa Tanpa saya Masukkan ke bagian dalam Atau dijepit Atau menggunakan lapisan lain Tidak Karena Saya pikir Dengan melipat pun Tidak terlalu nampak Memang kalau Tukang jahit Dia akan paham Antara bagian sini Dan bagian sini Itu beda Bagian sini adalah Luar kain Tapi bagian sini Yang bagian plaketnya Itu adalah bagian dalam kain Karena dia dari dalam Langsung melipat keluar Melipat keluar Kalau Yang melihatnya tukang jahit Itu nampak Terlihat jelas Dari sisi serat Seratnya berbeda Tetapi Untuk orang umum Itu tidak terlalu Diperhatikan Dan Aman-aman saja Menurut saya Tapi balik lagi Itu pilihan lah ya Pilihan lah ya Pilihan Seperti cara Memotong celana saya Kemaren Itu saya miringkan Full saya miringkan Yaitu pilihan Mau dipakai Silahkan Tidak pun Ya Tidak masalah Buat saya Itu hanya pilihan saja Mau silahkan Tidak Ya tidak masalah Kerungan leher Menyesuaikan lingkar lehernya Kak Lingkar lehernya Disini 38 Lingkar leher dasar Lingkar leher dasar Ini Yang saya maksud Lingkar leher dasar Itu yang Kalau kakak Lihat di video short Saya sebelumnya Ada saya ngukur Di bagian leher itu Saya ngukur Itu ada lingkar leher dasar Dan saya jadikan Ukuran daun kerah Dari sini Kesini 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 Ya Daun kerah Itu lingkar leher dasar Kesamping sini Berapa Ke bawah berapa Itu lingkar leher Dibagi 6 Nah Lingkar leher Dibagi 6 38 Dibagi 6 Berapa Disini kan Ukuran lingkar lehernya 38 Dibagi 6 Berapa Karena kebetulan Saya tidak mau ribet Dan saya juga sulit Sekali menghapal Pembagian-pembagian Seperti itu Akhirnya saya Buatlah malnya Seperti ini Teman-teman Buat malnya Seperti ini Ya Ada 36 37 38 39 40 41 Dan seterusnya Kita buat sendiri Termasuk Kemiringan bahu Termasuk Kemiringan bahu Saya buat Dari 1 Persepuluh Saya eksperimen Saya eksperimen Ternyata Yang menurut saya Paling aman Kemiringannya Segini Kemiringannya Segini Ini lebih dari 1 Persepuluh Lingkar Lebar bahu Lebih dari 1 Sepertu 10 Lebar bahu Itu pilihan Saja silahkan Dan Alhamdulillah Ini berdasarkan Eksperimen Saya Dan aman Semuanya aman Di bagian sini Tidak lembung Di sini juga aman Tidak terlalu Pres juga Tidak terlalu Gelembung Juga Karena ada Orang-orang Tertentu Yang kadang-kadang Tidak Perduli Dia Meskipun Di sini Agak Gelembung Dia tidak Perduli Yang penting Dia merasa Nyaman Dan merasa Longgar Saja Itu ada Yang seperti itu Ada juga Yang pengennya Pres Itu kita sesuaikan Saja Jadi kita buat Acuan sendiri Seperempat lingkar dada Yang sudah termasuk Kancing Boleh dicatat Teman-teman Seperempat lingkar dada Yang sudah termasuk Kancing Seperempat lingkar dada Danya 24 Lingkar ketiaknya 22 Atau 44 cm Seperempat lingkar dada Sudah termasuk Kancingnya 25 Itu lingkar ketiaknya 46 Seperempat lingkar dada Sudah termasuk Kancing 26 cm Lingkar ketiaknya 46 Seperempat dada Sudah termasuk Kancingnya 27 cm Lingkar ketiaknya 48 Seperempat dada Sudah termasuk Kancing 28 cm Itu lingkar ketiaknya 48 Seperempat dada 29 Sudah termasuk Kancing Lingkar ketiaknya 25 Begitu seterusnya Ya Untuk badan depannya Saya kurangi Dari 1 per 2 lingkar ketiak Untuk lingkar ketiak Badan depan Rumusnya adalah 1 per 2 lingkar ketiak Saya kurangi 2 cm Atau 1,5 cm Standarnya Segitu Kita lanjutkan Teman-teman Kita lanjutkan Kita gunting Dahulu Mudah-mudahan Sinyalnya aman Sampai selesai Sampai selesai Sinyalnya Selakan Sampai selesai Sampai selesai Montong Sampai selesai Garis di bagian bawahnya Garis duplikatnya jadi saya buyur sebentar pulang dari kabin tadi habis yang terjahitan cukup saya juga jadi saya tadi pagi berangkat ke kadin yang terjahitan cuman beberapa jahitan saja ya dan itu cukup panas sekali di kondisi jalanan saya jadi pikiran 271 triliun itu gimana kita akan memulai memotong badan belakang secara langsung ya memotong badan belakang secara langsung dengan adanya variasi ini teman-teman di badan belakangnya itu ada variasi putusan di pundak diputus ya lalu ada ininya nih ada rempel-rempel seperti ininya ada penambahannya ya cuma dijahit seperti ini saja sih Bagaimana caranya ya kalau membuat pola satu-satu kalau untuk kemeja kayaknya repot lah ya jadi ada variasi lain kita buat lagi polanya kita buat lagi polanya itu repot jadi kita harus sedikit menghafal minimal pola dasarnya kita hafal lalu ketika mendapatkan model yang aneh-aneh ini kita masukkan dari sisi pola dasar kepikiran kita langsung eksekusi ke kain ya Oke kita lanjutkan untuk badan belakang yang menjadi mal yang menjadi pola itu tetap eh badan depan ya Nah segini ini sebenarnya cukup di bagian sininya karena ada penambahan variasi di sini saya akan tambahkan 2,5 cm ya di bagian sini maka posisi ini kita balikkan karena tidak cukup kalau tidak dibalikkan nah seperti ini perlu teman-teman ingat untuk badan depan tadi lingkar ketiaknya adalah eh 22,5 ya itu perlu diingat nah ini adalah garis yang tadi ya garis yang sudah termasuk kancing karena badan belakang tidak ada kancingnya maka dilipat 1,5 cm di sini masuk ke garis as garis as tengah ya as badan atau as muka sebentar saya duplikat dulu garisnya di sini ya biar jelas untuk garis badan depannya karena kebalikannya ini nih ada seluruhnya kita garis pulang lagi karena posisinya dibalikkan ya biar teman-teman bisa lihat Oke kita lanjutkan teman-teman eh karena di bagian pundak ada sambungan yang diputus ya yoke yang diputus bukan ditempel maka yang biasanya di bagian sini ditambahkan 6 cm saya tambahkan lagi 2 cm ya menjadi 8 cm teman-teman menjadi 8 cm dan di bagian leher yang biasanya saya tambahkan 5 cm karena ada sambungan jahitan 2 cm saya tambahkan 2 cm menjadi 7 cm ya lalu kita garis untuk setengah lebar bahu badan belakang ya ini adalah badan belakang yang bagian lipatan teman-teman kita naikkan sekitar 3 cm atau sekitar setengahnya dari sini ya lalu kita masukkan angka 23 cm karena setengah lebar bahunya itu 23 cm di sini tambahkan 1 cm untuk jahitan lalu pada bagian kampuh ketiak badan depan kita langsung tempelkan angka 2 cm dan tandai seperti ini ini sudah termasuk jahitan ini sudah termasuk jahitan ya lalu kita gunakan penggaris lengkung teman-teman seperti ini ya Nah seperti ini lalu kita samakan dulu ukuran badan depan badan depan di sini pundak badan depan yang sudah termasuk kampuh ya teman-teman ya ini 18 cm kita masukkan di sini 18 cm ini sudah termasuk kampuh ini sudah termasuk kampuh ya lalu kita turunkan di sini tiga setengah cm sebagai kedalaman kerung leher badan belakang lalu kita garis ya ini sudah termasuk kampuh juga ya lalu di bagian sini kita turunkan 10 cm teman-teman 10 cm itu dengan asumsi yuk 9 cm ya oke yuk 9 cm karena dengan jahitan 1 cm ya kita buat siku disini teman-teman nah ini buat batas jahitannya kita kasih tanda saja seperti ini ini garis badan depannya dari yuk ini karena dari yuk ke bawah itu ada kombinasi seperti ini ya ada kombinasi seperti ini dari yuk dari pundak ke bawah ada kombinasi seperti ini maka dari yuk ke bawah kita tambahkan 2,5 cm teman-teman kita tambahkan 2,5 cm sebagai variasi termasuk di bagian badan juga sama kita tambahkan 2,5 cm di sini kita tambahkan 2,5 cm ya di sini di sini juga sama 2,5 cm semua oke lalu untuk badan kita geser ke sini ya kita geser 2,5 cm nah sini Hai ini dimiringkan lalu untuk ketiaknya dari yang 2,5 cm itu kita turunkan ke bawah setelah itu teman-teman kita tinggal hitung ukuran ketiaknya ingat untuk ketiak belakang ini dikurangi 2 cm di sini ya ketiak depan itu 22,5 cm kita ukur berdiri di sini 39,5 cm nah jatuhnya 49 cm teman-teman ya jadi lingkar dada badan depan setengah lingkar setengah badan depan untuk dadanya 28,5 cm lingkar ketiaknya 49 cm itu cukup menurut saya oke coba boleh ada yang ditanyakan dulu teman-teman sampai di sini sambil nunggu pertanyaan kita sambil ngopi ya eh langsung kita gunting ini adalah garis gunting ya untuk lingkar lehernya ini leher badan belakang ini adalah garis gunting boleh sedikit diperhatikan teman-teman pada bagian bawah ini ya badan depan saya miringkan dan badan belakang pun saya miringkan agak dilengkungkan sedikit tetap ya tetap saya lengkungkan jadi depan belakang lengkung sekarang kita akan bikin batas untuk rempelnya ini ya bukan rempel sih namanya apa ya adu manis atau ya ya seperti inilah rempel seperti inilah karena penambahan tadi kita buat 2,5 cm maka 2,5 cm itu kita geser ke bagian tengah sini 2,5 cm kita ratakan ya 2,5 cm kita akan garis dan kita buat acuannya kita garis duplikat ke bagian bawah-bawahnya ini yang saya garis ini badan luar ya bagian luar jadi nanti saat menjahit begini saja nanti langsung dari garis ini kita lipat kita jepitkan seperti ini ke bagian tengah lalu kita stick satu sepatu nah setelah selesai tinggal satunya begini kan langsung kita stick satu sepatu jadi 2,5 cm itu saya pikir cukup luas untuk pergerakannya ya kita lanjut ke lengan teman-teman nah ini kita lipat seperti ini jadi tidak bisa langsung dilipat semua karena jika dilipat semua terlalu tebel ya terlalu tebel bukan terlalu tebel guntingnya susah bukan tetapi di bagian lipatan ini nanti ada salah satu posisi yang lebar atau terlalu lebar di luar ukuran ya kita cek dulu ini kita kasih tanda celongannya disini nih nah jangan sampai kena lingkar ketiaknya 49 puncak lengannya saya bagi 4 49 saya bagi 4 itu 12 per 4 atau dibuat 12 cm juga nggak masalah lalu kita geser kesini gariskan lalu dari puncak ini kita turunkan ke bawah 24 cm harusnya lingkar ketiak 49 maka 1 per 2 nya adalah 24,5 cm jika teman-teman menggunakan 24,5 cm maka yang ada akan jauh lebih besar ya kelebihannya itu lebih dari 49 cm dibuat 24 pun sebenarnya masih lebih ini akan dapatnya sekitar 50-51 cm tapi itu cukup kelebihan itu cukup karena memang pada dasarnya lingkar lengan pada pola lengan itu harus lebih besar dari lingkar ketiak oke kita buktikan teman-teman disini 24 ya kita kasih tanda disini lalu kita kasih kampuh 1,5 cm masuk ke panjang lengan 64 cm disini lalu kita kasih tanda 5,5 cm karena lebar mansetnya 5,5 cm lalu disini 26 dibagi 2,13 ya 13 lalu penambahan untuk krempel pada lengan 1,5 cm dan kampuh 1,5 cm oke saya disini akan menggunakan penggaris lengkung seperti ini teman-teman jadi dilengkungkan ke bagian bawah kenapa harus dilengkungkan ke bagian bawah karena supaya bagian samping jahitan samping disini nih ini saya pakai nih jahitan samping disini itu biar lebih aman dia biar lebih aman jahitan disini nih biar lebih aman jadi ketika digerak-gerak seperti ini tuh nggak nahan gitu ya nggak nahan kita garis lengkung seperti ini semua kemeja saya menggunakan lengkung seperti ini lalu disini saya agak lengkungkan sedikit boleh seperti ini ya tidak terlalu lengkung ya boleh menggunakan penggaris lurus yang di bagian bawah itu menggunakan tanda garis gunting yang di bagian atas menggunakan tanda garis jahit boleh seperti ini juga lalu kita lengkungkan pada bagian atasnya saja sedikit begini juga aman ya nggak terlalu bermasalah lalu lingkar ketiaknya berapa disini lingkar ketiaknya itu kira-kira seperti ini ya oke kita cek disini hasilnya 25 setengah 25 setengah jadi 51 dari lingkar ketiak 49 menjadi 51 itu cukup aman untuk postur kemeja ya 2 cm itu yang saya pakai langsung digunting seperti ini teman-teman kiri dan kanan ini depan dan belakang saya buat sama dulu tapi nanti kita gunting kedalamkan yang bagian depannya sekitar 1,5 sampai 2 cm teman-teman ya coba kita gunting dahulu ya gunting dahulu kita ikuti malnya ini untuk badan di belakang nah untuk badan depannya kita masukkan sekitar 1,5 sampai 2 cm jika teman-teman sudah sering memegang gunting dan menggunting seperti ini ya sebenarnya nggak perlu digaris-garis juga sih ya lalu kita buat belahan mansetnya saya gunakan jaraknya 8,5 dari tepi lalu 5 cm lalu 4 cm di sini belahannya saya buat 9 cm karena tidak menggunakan kancing ya kalau menggunakan kancing saya gunakan 13 cm ini cekrikan untuk rempelnya begini bentuk lengannya ya teman-teman ya sini lebih dalam oke 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 Terima kasih telah menonton!